Halo guys, balik lagi dengan gue Gustrido di channel Aingear dan kali ini gue akan membuatkan kalian tutorial cara membuat fotomotion di Plotagraph Nah Plotagraph ini ada yang berbentuk web browser atau juga ada yang berbentuk software Nah kali ini kita akan memakai yang berbentuk web browsernya Nah jadi gimana cara membuatnya? Oke kita langsung saja ke tutorialnya Oke sekarang kita sudah ada di web browsernya Plotagraph Nah kalau kalian mau ke Plotagraphnya kan pastinya di awalnya kalian harus disuruh membuat akun Plotagraph Nah caranya gampang aja, kalian tinggal masukin email, masukin password, nanti tinggal di verify di emailnya dan udah deh kalian udah punya akun Plotagraphnya Nah seperti ini contoh-contohnya nih, kalian bisa lihat gambarnya ini Nah ini dia, hasil punya orang ini, mantep-mantep kan? Nah nanti kita akan membuat animasi foto seperti yang ada di Plotagraph ini Oke, yang pertama-pertama kita langsung ke yang tanda tambah ini Terus langsung create Plotagraph Nah udah create Plotagraph, nanti kalian disuruh masukin file foto Nah kita tinggal choose file Nah terserah kalian mau masukin foto yang mana? Contoh nih, saya maunya yang ini Oke kita open Terus kalau udah begini kita ganti namanya dulu Kita ganti namanya Earth Face Oke kita create Kita tunggu dia sampai selesai Nah sudah sampai di editing Plotagraphnya Nah kita bisa lihat nih Nanti gue akan menganimasikan nih Yang kayak ada bumi-bumi ini kan Nanti seakan-akan bergerak Seperti itu Nah kita lihat bisa tool-toolnya disini Ini ada ya tanda panah Terus ini ada animation point Nah yang animation point ini Fungsinya buat menggerak-gerakkan yang mau kita animasikan Misalnya Misalnya Nih gue geser kesini Misalnya kan Nih caranya adalah click and drag Klik dan ditahan Dan dilepas Nah seperti itu dia Nah terus Kita hapus dulu Terus ini ada stabilizer point Nah fungsinya stabilizer point ini adalah Kita akan membatasi bagian yang mau di animasikan Contoh Kan ini kan kita mau animasikan yang muka aja nih Yang bumi ini kan Nah terus Kita Ya kita anu tandai Biar nggak kelewatan Misalnya kalau kita nggak Tandai ini Nanti misalnya kalau kita animasikan Nanti bakal kelewatan Jadi mukanya juga nanti berbayang-bayang Seperti itu Jadi kita Membatasinya pakai yang stabilizer point ini Ya kan Oke Kita hapus dulu nih Nah oke Nah terus ada delete point Nah delete point ini fungsinya buat Kalau misalnya kita udah terlanjur nih Memang animasikan atau Membatasi stabilizer nya nih Nah kita tinggal delete Misalnya kalau ada yang salah Kalian tinggal klik point-point nya Oke Terus Ini ada animation properties Nah kalau yang versi web browser nya Nah ini Kita nggak bisa pakai yang di bawah-bawah nya Kayak blend End to end Cuman ya tenang aja Karena Kalau begini aja Menurut saya udah cukup Nah terus ini ada Second nih Faster atau slower Nah fungsinya ini Jadi ini adalah Kecepatan animasinya Jadi kan misalnya kan Kalau kita mau gerakin cepat animasinya Ya kita cepatin nih Faster Berarti ke kiri Kalau misalnya mau melambatkan Mau melambatkan animasinya Kalian tinggal ke kanan Nah seperti itu dia Selebihnya sama aja Kalian pasti ngerti Ini adalah Memperbesar Ini adalah crop nya Ini adalah Kalau kalian mau geser-geser Misalnya kita perbesar nih Nah ini ada tanda tangan Nah kalian bisa geser-geser Seperti itu Nah oke Kita langsung mulai aja Animasikan nih Yang wajahnya Oke Kita tandai dulu Pakai stabilizer point yang tadi Ini ada stabilizer point kan Oke Kita tandai dulu Daerah batasan-batasannya Nah Kita udah batasi nih Daerah-daerah yang mau kita animasikan Sekarang kita tinggal animasikan nih Ada animation point Kita tinggal klik Terus langsung kita animasikan Contohnya nih Seperti ini ya Gue mau Nanti bergeraknya kesana Usahakan Kita animasikannya pendek-pendek aja Jangan panjang-panjang Soalnya kalau mau panjang-panjang Keliatannya agak kurang bagus Seperti itu dia Oke Kita ini animasikan Ke arah yang sesuai yang kita mau nih Gue mau arahnya mau kesana nih Kan Animasikan terus Nah contoh Seperti ini Kalau udah seperti ini Kita mau lihat dulu nih Preview-nya Kita tinggal bisa play yang ini Atau bisa Pencet space di keyboard kalian Kita tunggu Nah itu kalian udah bisa lihat Udah mulai bergerak seperti ini Ya kan Nah tapi kan matanya terikut nih Berarti kita batasin lagi Pake stabilizer point yang tadi Oke Kita batasin lagi Pake stabilizer point Daerah sini Biar matanya tidak terikut Bro Nah sudah seperti ini Kita lihat lagi Nah matanya tidak terikut kan Nah jadi di bagian Dahinya aja Yang Dianimasikan Tadi kan cuma bagian daerah yang bagian sini kan Nah nanti kita animasikan yang daerah sini lagi Oke kita lanjut Sampai selesai Nah oke daerah yang ini Udah aman Kita lanjut di bagian pipinya Oke kita lanjut di bagian pipinya Pertama-pertama kita Anu batasin dulu Biar matanya juga tidak terikut Oke Daerah sininya juga dagunya Biar lehernya di kontaktor ikut Di daerah hidungnya juga Oke kita lanjut animasi Nah tuh Kalian bisa lihat kan Yang kita animasikan Udah sesuai alur yang kita mau nih Kayak tadi kan gue maunya kesini 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 Nah dia akan mengikuti Kita bisa perdekat Kita lihat detil-detilnya Segini Nah tuh Sudah teranimasi Nah seperti itu dia Cara membuat Plotagraph di Plotagraph software Oke Nah kalau sudah Kalian tinggal langsung export nih Nah ini ada export Terus ke custom export Nah ini Terus frame rate nya kalian tinggiin aja Biar kelihatannya hasilnya mulus Oke Sudah seperti ini Kita langsung export aja Terus ke my export Nah kita tunggu nih Sampai dia selesai Nah kalau udah selesai Kalian bisa tinggal download Nah kalian tinggal download Nah nanti entah kalian mau upload ke instagram Mau ke youtube Nah seperti itu dia Cara export nya Oke Nah itu dia tadi Cara membuat Foto motion Di Plotagraph Oke Gimana cukup gampang kan Nah kalau kalian suka dengan tutorial ini Jangan lupa Like Comment Share And subscribe Dan jangan lupa Follow social media Gue di instagram Yaitu At Gusti Iri Do Oke Sekian dulu tutorial dari saya Bye Bye Di next video Iri 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 Iri